Halo anak-anakku bersama lagi dengan Bu Atika Nah kita lanjutkan materi yang kemarin ya Kemarin tema 6, subtema 1, pembelajaran berapa? 1 dan 2 Sekarang kita melanjutkan materi yang selanjutnya Yaitu materi pembelajaran 3 dan 4 Ayo kita simak materi apa ya kira-kira yang ada di pembelajaran 3 dan 4 Kalian cermati ya Kalian simak jika ada yang penting bisa ditulis pada buku tulis tematik ya Mari kita belajar bersama tetap semangat ya anak-anakku Ayo Halo anak-anakku mari kita lanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4 Masih di tema yang sama ya tema 6, subtema 1 Ya kita langsung saja masuk ke pembelajaran 3 dan 4 Nah Hai anak-anak hebat kelas 3 Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat belajar di rumah Rajin olahraga Makan makanan sehat dan bergizi Serta jangan lupa jaga ibadah kalian Rajin berdoa dan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa Agar pandemi covid segera berlalu Dan kita dapat belajar di sekolah kita tercinta ya anak-anakku ya Nah Anak-anakku Sebelum kita belajar terlebih dahulu berdoa dulu Jangan lupa kita selalu berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali aktivitas pada pagi hari ini Nah Pertama Silahkan Membaca bacaan Menjaga Kelestarian Energi Adalah kewajiban bersama pada buku tema 6 halaman 21-22 ya Nah Dari bacaan tersebut nanti kalian akan memahami tentang Yang pertama Mengapa makan atau minum dan istirahat itu perlu Yang kedua Kegunaan air Yang ketiga Pencemaran air Dan yang keempat Cara untuk melestarikan sumber energi Nah Nanti setelah kalian paham isi bacaan Maka kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Nah Sumber energi Ayo kita belajar melihat video lagi ya Kita simak Kita simak Videonya menjelaskan tentang apa kira-kira Jika ada yang penting bisa kamu tulis di buku tulis catatan tematik Mari kita menyimak bersama-sama Bersama-sama belajar mengenai sumber energi Tema 6 Subtema Pertama Teman-teman Tahu tidak apa itu energi Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya Sumber energi Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok Yaitu Sumber energi yang dapat diperbaharui Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui Contohnya Matahari-tahari merupakan sumber energi terbesar di bumi Energi matahari disebut juga energi surya Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Beberapa manfaat dari energi matahari Energi matahari membantu proses otosintesis tumbuh lama Energi matahari dapat menyehatkan tulang Energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik Energi matahari membantu mengeringkan benda Selain matahari ada pula air Air sumber energi yang dapat diperbaharui Energi yang bersumber dari tenaga air Sudah lama dimanfaatkan oleh manusia Karena ramah lingkungan Dan juga berlimpah Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air Atau PLPA Selain ada matahari dan air Ada juga angin Pemanfaatan energi angin sudah dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia Karena sumber energi ini tidak terbatas timbahnya Kenanfaatannya energi ini menggunakan kincir angin Yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik Ada pula makanan Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi Dengan asupan makanan yang baik dan cukup Agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu Sekarang kita akan bahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Contohnya minyak bumi Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik Menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor Menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya Meskipun begitu jumlahnya terbatas serta tidak dapat diperbaharui Dan juga batubara Batubara dipakai sebagai sumber energi Contohnya adalah sebagai bahan bakar, kereta api, serta kapal laut Gas bumi pun menjadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak Atau bahan bakar penggerak mesin Namun jumlahnya sangat terbatas Demikianlah video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini Teman-teman kalian sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Demikian tadi video pembelajaran yang bu guru berikan Kalian sudah bisa memahami ya Sumber energi yang bisa diperbarui Dan sumber energi yang tidak bisa diperbarui Yang bisa diperbarui tadi contohnya apa Kalian sudah bisa ya Matahari, angin, air, makanan Nah, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Contohnya minyak bumi, batu bara Nah, setelah menyimak video Maka kalian akan memahami sumber energi Energi adalah Daya atau kekuatan sumber energi Adalah benda yang menghasilkan energi Buku ulang ya Energi adalah Daya atau kekuatan Sedangkan sumber energi Adalah benda yang menghasilkan energi Nah, sumber energi itu terbagi menjadi dua Yaitu Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Nah, sumber energi yang dapat diperbarui Contohnya matahari Nah, manfaatnya apa matahari? Sumber energi terbesar di bumi Terus menghasilkan panas Dan cahaya Bermanfaat untuk kehidupan Contohnya untuk apa? Fotosintesis Menyehatkan tulang Pembangkit listrik Dan Mengeringkan benda Nah, kemudian yang nomor dua Air Air dapat dimanfaatkan untuk PLTA Pembangkit listrik Tenaga air Tenaga air Yang ketiga Angin Angin dapat Menggerakkan Kincir angin Yang menghasilkan listrik Yang keempat Makanan Makanan Sumber energi makhluk hidup Untuk melakukan Aktifitas Sumber energi yang dapat diperbarui Contohnya Tadi yang Yang Ini maksudnya sumber energi yang dapat diperbarui Yang tidak dapat diperbarui ya Maksudnya Yang di atas tadi Sumber energi yang dapat diperbarui Dan yang ini Itu salah ketik ya Sumber energi yang tidak dapat diperbarui Contohnya Minyak bumi Batu bara Dan gas bumi Nah Pada buku tema 6 halaman 33 Kalian bisa melihat gambar Dan membaca nama PLTA Yang ada di Indonesia Beserta lokasinya Silahkan dibaca ya Nah Anak-anakku Selanjutnya kalian Lihat kalender yang ada di rumah ya Coba kalian amati Dalam satu tahun ada berapa bulan Nah Kalian baca nama bulan pertama sampai akhir Jadi Januari sampai Desember Nah Kemudian Nanti kalian bisa menulis Ringkasannya Atau jawabannya Nah Aku tahu bahwa di rumahku Banyak sumber energi Aku bisa lihat TV Karena sumber energi Dari Pak Nah Ibu bisa memasak Karena ada sumber energi Nah Dari mana Nah Kalian bisa Menuliskan soal-soal ini Untuk latihan kamu di rumah Agar lebih paham Ya Walaupun nanti di jadwal tidak ditulis Nah Kalian bisa belajar Sendiri Kemudian nanti Bu guru juga akan memberikan tugas Pada buku paketmu Nah Kalian juga harus wajib Mengerjakan Halaman berapa saja yang Bu guru berikan tugas Ya Nah Nanti setelah kalian Melihat Kalender Kalian bisa menulis Nah Seperti ini Di buku paketmu juga ada Nah Nama bulan Januari Jumlah harinya berapa ya Kita lihat tahun 2021 itu Bulan Januari itu ada berapa hari Nah Kemudian kalian jumlahkan Ada berapa minggu Terus Ada Berapa Hari Sisanya Kalian bisa menulis Ya Tuh Nah Demikian Belajar kita hari ini Semoga Ilmu yang kalian dapatkan Adalah ilmu bermanfaat Terus belajar Pantang menyerah ya Anak-anak Sampai jumpa di Pembelajaran selanjutnya Yaitu Pembelajaran 5 dan 6 Ingat Bu guru memberikan tugas Pada Buku paket Dan halamannya Sudah tertera pada jadwal Kalian bisa tanya ke orang tuamu Atau membaca jadwalnya sendiri Jangan lupa dikerjakan Dengan teliti Dan cermat Ya Demikian tadi Materi yang bu guru Sampaikan pada Pembelajaran 3 dan 4 Selanjutnya Bukalah buku paketmu Dan Bacalah Jadwal pada hari ini Tugasnya pada halaman berapa Dan mapelnya apa Silahkan dikerjakan Ya Kerjakan dengan cermat Dan teliti Demikian yang dapat Bu Atika sampaikan Tetap patuhi protokol kesehatan Jangan lupa Solat lima waktu Dan murojaahnya Alhamdulillahi Jazakumullahu khayroh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton